Basic dasar genetika pada ilmu mana? Halo teman-teman, kembali lagi di Luhab Channel bersama Popology Car. Kali ini gue pengen ngajak teman-teman untuk mengetahui basic dasar genetika pada iguana. Seperti iguana yang ada di tangan gue nih. Ini adalah red iguana dan ini adalah iguana albino. Mereka memiliki basic genetik yang berbeda. Pengen tahu? Yuk kita pelajari sama-sama ya. Teman-teman, kali ini gue pengen ngajak kalian semua untuk mengenali tentang genetika pada iguana. Nah, karena masih banyak teman-teman pecinta iguana di Indonesia yang masih belum mengetahui tentang genetika pada iguana. Mempelajari genetika pada iguana itu sangat penting ya teman-teman. Khususnya bagi kalian semua yang mau mencoba mengenali iguana mob. Karena dengan tahu basic genetika pada iguana, kita dapat menciptakan mob-mob yang diinginkan. Pada dasarnya genetika itu ada tiga. Yaitu dominan, kodominan, dan resesif. Cuman, sepengalaman gue selama merawat dan memberitim iguana, di iguana itu hanya ada dua genetika. Yaitu dominan dan resesif. Pertama-tama gue akan ngebahas tentang gen dominan pada iguana. Gen dominan pada iguana adalah red iguana. Kenapa dia disebut gen dominan? Karena di F1 langsung didapatkan si gen dominan ini. Nih, sebagai contohnya ya. Red iguana dikawinkan dengan green iguana. Maka di F1 akan mendapatkan langsung red iguana. Red iguana. Green iguana. Green iguana. Di sini gue menggunakan 4 gambar. Total dari 100%. Jadi ini 25, ini 25, ini 25, ini 25. Perkawinan dari red iguana dengan green iguana. Maka akan mendapatkan anak-an di F1. 50% gen dominan, 50% normal. Gimana kalau kita kawinkan gen dominan dengan gen dominan? Gen dominan ketemu dengan gen dominan. Maka akan mendapatkan anak-an di F1 merah, 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 hijau. Jadi perkawinan dominan dengan dominan di F1 itu akan memperbanyak gen dominannya. Tetapi tetap mendapatkan iguana normal. Ini contoh dari gen dominan pada iguana. Sekarang gue akan ngejelasin tentang gen resesif pada iguana. Gen resesif ini adalah gen yang sering membuat pecinta iguana di Indonesia kebingungan atau kebingungan. Kenapa? Karena dari gen resesif ini terciptalah head. Jadi segala sesuatu head itu adalah gen yang ada gen resesifnya. Untuk gen resesif gue memberikan contoh dengan iguana albino. Iguana albino dikawinkan dengan iguana albino. Maka di F1 akan mendapatkan albino, 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 albino. Resesif ketemu resesif. Albino ketemu albino. Maka di F1 kita akan langsung mendapatkan seluruh anakannya albino. Gimana kalau kita mengawinkan si albino ini dengan iguana normal? Maka kita akan mendapatkan hijau, 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 hijau. Karena gen resesif adalah gen lemah. Di F1 itu yang akan kita dapatkan anakannya semua normal. Karena gen resesif ini mengikuti si iguana normal. Tetapi ini bukan normal biasa. Tetapi normal yang sudah membawa gen si resesif. Nah ini adalah head. 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 Jadi anaknya semua di F1 itu visual yang normal. Tetapi semua sudah membawa gen resesif dari si albino ini. Oke. Gimana kalau si albino ini kita kawinkan dengan head? Kita kawinkan dengan head. Maka di F1 akan mendapatkan albino, albino, normal, normal. Jadi perkawinan resesif dengan head resesif. Di F1 langsung mendapatkan iguana albino atau iguana resesif. Dan juga mendapatkan iguana normal. Karena induknya ini sudah membawa gen resesif. Tetapi si normalnya ini bukan normal biasa. Melainkan dia sudah head. Head. Perkawinan resesif dengan head resesif. Maka di F1 langsung kita dapatkan gen resesif sebanyak 50%. Iguana normal sebanyak 50%. Tetapi iguana ini adalah iguana head. Iguana normal yang membawa gen resesif. Gimana sekarang kalau kita kawinkan iguana head dengan iguana hand. Maka di F1 akan kita mendapatkan hijau. Hijau, 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 albino. Jadi perkawinan head ketemu head. Di F1 kita akan mendapatkan hijau, 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 dan albino. Di sini kita langsung mendapatkan visualnya albino ya. Karena kedua orang tuanya ini sudah membawa masing-masing gen resesif. Tetapi anakannya ini hijau ini tidak semuanya head. Kita lihat di sini. Normal. Head. Head. Karena visual head dengan normal itu tidak bisa dibedakan atau dicirikan. Maka inilah yang disebut possible head. Possible head 66%. Dari mana didapatkan 66% yaitu 2 dibagi 3. Maka akan mendapatkan 0,66. Kalian boleh mencoba menghitung menggunakan kalkulator. Nah, karena visualnya sama, maka tidak dapat dibedakan secara fisik. Apabila kita hitung lagi dari 3 ini, tanpa ini, ini kita anggap 100%. Maka yang head itu kita akan dapatkan sebanyak 66%. Dan si normal ini kita akan dapatkan 34%. Jadi di dalam possible head itu, gen headnya lebih banyak daripada si normal ya. Yaitu 66% dan ini 34%. Simpel kan teman-teman? Mengenai genetika dasar pada ibu warna. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!